Halo Sehat, info kesehatan berbasis dunia dari HC Reset, Review Team Medis, dan juga Dokter. Jangan lupa subscribe! Mata sering gatal dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mulai dari kering pada mata, produk kosmetik yang mengiditasi, kemasukan debu, hingga penyakit tertentu. Namun kali ini, yang perlu diketahui adalah apa saja penyakit penyebab mata sering gatal yang cukup mengganggu. Keluhan mata gatal dapat dialami oleh banyak orang dari segala usia dan inilah berbagai macam penyakit yang bisa mendasarinya. 1. Cacingan Cacingan adalah penyakit yang bukan hanya bisa menyerang anak-anak, melainkan juga orang dewasa akibat tingkat kebersihan diri maupun lingkungan yang rendah. Kejurah cacingan tak hanya meliputi kehilangan selera makan, muntah, mual, sakit perut, dan diare, melainkan juga dapat menyebabkan mata gatal-gatal. Organ penglihatan dapat mengalami kondisi sering gatal kalau terseran cacing meski memang bukanlah kondisi yang umum. Jenis cacingan yang perlu kita ketahui secara umum mampu menjadi faktor penyebab cacing adalah cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing pita. 2. Alergi musiman pada mata Pada awal musim kemarau lah, biasanya alergi mata musiman menyerang. Kalian ini terjadi karena di musim kemarau, jauh lebih banyak serbuk sari dan jamur yang meredah di udara. Karena berterbangan itulah, maka akan mudah terhirup oleh kita, dan dapat menyebabkan timbulnya reaksi alergi bila memang memiliki riwayat penyakit ini. 3. Alergi berkelanjutan pada mata Alergi jenis ini dapat menyerang kapan saja dan bahkan tidak tergantung pada musim apapun. Lebih dari itu, alergi ini bisa dialami sepanjang tahun oleh penderitanya. Ada bermacam-macam penyebab di balik seringnya mata gatal Anda akibat alergi berkelanjutan ini. Contohnya saja seperti tidak kena peparan obat-obatan atau zat kimia, polusi udara, klorofin, parfum, hingga asap rokok. 4. Konjunktivitis pilari raksasa Ketika Anda terbiasa menggunakan lensa kontak dan lensa kontak tersebut kurang terjaga kebersihannya, maka dapat menyebabkan mata gatal. Jadi, konjunktivitis pilari raksasa ini adalah suatu keadaan bahaya lensa kontak pada mata yang tidak dalam kondisi bersih. 5. Kontak dermato-konjunktivitis Untuk faktor satu ini, keluhan mata gatal dapat terjadi karena paparan kosmetik atau obat tetes mata yang kurang cocok bagi Anda. Jika memang Anda mengalami keluhan pada mata karena kosmetik atau obat tetes mata tertentu, segera hantikan penggunaan agar kondisi mata tak menjadi lebih serius. Cara penanganannya, konsultasikan dengan dokter supaya dokter mampu mendeteksi penyebab mata gatal terlalu sering secara pasti melalui pemeriksaan langsung pada mata. Itulah tadi 5 penyakit penyebab mata sering gatal paling kerap terjadi. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Di review tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari alu sehat.